Pas dia taruh gini ternyata yang dia taruh itu bukan bola basket tapi kepala bentil anak. Mana ya si bapak ini gak keliatan. Saya disini gondrong. Yang dia liat pas gondrong liat itu pocong gitu kayak gini. Tolong gondrong bukain kesekatan tali pocong saya. Gue langsung gini udah gerakan kayak mungkin hara kiri ya atau bunuh diri Jepang lah kayak gitu. Terus suara itu kayak bilang yang ini yang gue inget banget sampe gue merinding ya. Ayo Marcel ini gak akan sakit Marcel. Ayo Marcel sakitnya cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih seperti biasa. Kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datangin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Nah kali ini kita udah ketatangan narasumber yang namanya Marcel. Marcel apa kabar? Apa kabar? Baik. Jauh-jauh dari Tangerang ke Jakarta Utara ya. Ya sebelumnya makasih banget ya ini udah diundang nih buat Bang Adit, Bang Jamal. Api. Kita juga makasih banget Marcel udah mau cerita kesini. Itu jauh-jauh. Panas-panasan. Luar biasa. Sel, sebelum kita masuk ke cerita gue mau nanya dulu nih. Cerita yang kali ini mau lo bawain boleh dicerit sedikit gak? Kisi-kisinya tuh kayak gimana sih? Ini tentang cerita apa gitu? Ceritanya mungkin ke petaka teror rumah baru ya. Iya. Jadi gue itu selama mungkin 4 tahun hidup bersama dengan makhluk takasat mata. Oh iya. Kayak gitu dari yang awalnya gue shock. Gue sampe mimisan. Gue sampe yang, aduh udah kayaknya gue gak kuat deh. Sampai akhirnya, oh yaudah ngeliatnya udah biasa aja gitu. Iya, iya. Nggak ada santai aja. Iya, iya. Dan petaka ini berujung tidak bagus ya Sel ya. Karena berimbas ke keluarga lu semuanya ya. Dan buat kalian penasaran, kalian tonton videonya sampe habis. Karena nanti Marcel bakal cerita dengan detail. Selain ibaratnya dari awal sampe endingnya tuh kayak gimana gitu. Dan sebelum masuk ke ceritanya, Sel, Twitter lu apa Sel? Karena si Marcel ini lumayan aktif di Twitter untuk nulis cerita-cerita horor Sel ya? Iya betul. Aku Twitternya apa tuh Sel? At Penulis Malam 94. Iya, iya. Dan lu di Twitter lu lebih banyak nulis cerita-cerita horor. Iya betul. Atau ada segmen lain gitu tentang-tentang lain itu ada nggak? Nggak, kebetulan horor semua ya. Wah, pas banget. Jadi buat kalian yang suka horor, langsung aja mampir ke Twitternya Marcel. Linknya gue taruh di deskripsi. Udah. Karena openingnya udah kelamaan dan kalian biasanya marah-marah. Langsung aja. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Halo teman-teman lontera malam semua. Perkenalkan gue Marcel. Disini gue akan membawa cerita petaka teror rumah baru. Nah, cerita ini berlatar tahun 98 sebenarnya. 98 itu kejadian krisis ekonomi. Yang mana papa ini harus kerja secara ilegal ke Taiwan. Nah, otomatis mama ini sendiri dia juga nggak bisa nge-cover usahanya, usaha pastrinya. Akhirnya bangkrut. Karena mungkin saat itu belum secanggih sekarang ya. Jadi komunikasi sama papa aja itu susah banget. Dan nggak bisa segampang orang ngirim duit dari Taiwan ke Indonesia ya. Ya balik lagi yang gue bilang karena dia itu kan TKI ilegal. Akhirnya ya mama dikasih saran sama temennya. Sebut aja namanya DR. Untuk kayak frozen food chicken nugget. Kayak gitu. Menjalankan bisnis itu. Seiring berjalannya waktu. Karena mungkin mama juga harus menghidupi tiga orang anak. Ya nggak cukup lah gitu kira-kira. Akhirnya dia memutuskan untuk. Oh ya udah kayaknya nggak bisa deh untuk nulusin. Sampai akhirnya mama carilah kerja. Dan dia diterima sebagai marketing. Setelah tiga bulan dia bekerja sebagai marketing. Dia semakin moncer lah itu karirnya. Dia diangkat jadi manajer. Dan mulai situ keuangan semua udah naik. Nah tahun 2001 papa pulang dari Taiwan. Dia bawa uang yang nggak bisa dikirim ke Indonesia tadi. Dan juga ada uang tabungan mama. Akhirnya mereka berdiskusi tuh. Berdiskusi yaudah kita beli aja rumah gitu. Di kawasan El Tangerang. Nah 2002 ini gue ceritain udah masuk ke terornya ya. Awal 2002 itu pas rumah itu hampir mau jadi. Itu ada pekerja bangunan yang jatoh dari lantai tiga. Dia jatoh. Terus si pemborongnya sebut aja Pak Tatang ya. Dia bilang kayak gini. Pak kayaknya rumah ini harus disaratin deh gitu. Soalnya ini ada pekerja bangunan yang jatoh gitu. Kayaknya kalau misalkan kayak gini tuh nanti ada masalah nih gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh ada mamalah gitu. Tapi karena Papa juga nggak percaya. Akhirnya ngapain lah gitu. Soalnya saya juga yang penting udah tanggung jawab gitu. Sama si pekerja bangunannya ini gitu. Akhirnya ya sudah berlalu. Dan memang nggak ada apa-apa sih untungnya. Nah berikutnya itu ketika udah jadi dan proses pindahan. Papa itu nyuruh orang namanya Mas Gondrong. Nah Mas Gondrong ini tolong dah kamu stay dulu disitu satu hari. Soalnya kan barang udah masuk nih setengah gitu. Tinggal setengah lagi. Ya kamu sekalian tata-tata aja lah gitu. Di rumah itu gitu. Si Mas Gondrongnya ya oke gitu. Besokan paginya kebetulan gue ikut nih sama Papa. Mau ngedrop barang yang kedua kali gitu kan. Itu Mas Gondrong pagi-pagi tuh kayak udah pucet banget. Kayak nggak tidur seharian gitu. Nggak tidur terus cerita ke Papa kayak gini. Pak saya kayaknya nggak mau deh gitu. Kalau misalkan harus nginep lagi disini gitu. Soalnya masa baru sehari saya udah denger suara cekikan kuntilanak. Sama anak kecil yang lari-lari gitu ya. Terus Papa yang kayak ah masa iya gitu. Mungkin itu tetangga sebelah kali. Coba aja kamu dengerin gitu. Mas sebelah mungkin itu kali suaranya. Terus kata si Mas Gondrong ini. Ah nggak mungkin Pak. Ada orang yang rumah belakang tuh kosong gitu. Yaudah kayak gitu. Intinya Papa nggak percaya. Nah sekarang gue ceritain H plus tiganya setelah rumah itu jadi. Rumah itu memang udah diselamatin lah. Tapi mungkin bukan secara muslim. Karena memang kan dari bokap ini sama mama berbeda keyakinan gitu. Nah hari ketiga karena mungkin rumah baru. Datanglah nenek sama kakek gue gitu ke rumah. Karena gue kangen ya gue bilang ke nenek. Gue memanggilnya kan Mimi ya. Mimi. Tolong temenin ya gitu. Temenin dede gitu. Malam ini tidur di kamar dede. Oh iya gitu. Kata si nenek saya ini. Nah jam 2 pagi gitu. Jam 2 menjelang ke jam 3. Nenek saya ini lah teriak-teriak gitu. Teriak-teriak. Tolong tolong gitu. Wah saya bangun gitu. Ngejar nenek saya terus juga ngebangunin semua yang ada disitu. Pada panik gitu. Kenapa gitu dikirain. Maksudnya takut ada yang rampok atau apa gitu. Enggak. Tadi mimpi. Ini mimpi dicekek sama kuntilanak. Kuntilanak kan koknya serem. Bilang kamu tuh wanita tua, cerewet tuh. Pergi kamu dari sini. Dah tuh. Ternyata gak cuma disitu aja nih. Teror sama nenek saya ini gitu. Nenek gue ini. Ada satu cerita. Pas waktu siang-siang. Padahal kejadiannya. Jam 11 lah gitu. Nenek saya ini mau nganterin baju ceritanya. Ke kamar saya yang di ujung. Jadi harus ngelewatin kamar mandi dulu di tengah. Pas dia naik ke tengah itu. Dari kamar mandi. Kayak suara orang ngebrak-gebrak gitu lah. Sambil ngedobrak-dobrak pintu gitu. Ngedobrak-dobrak gitu. Nenek saya bingung. Siapa di dalem gitu. Siapa, siapa, siapa di dalem. Takutnya ada yang kupunci apa gimana. Pas ditanya. Itu diem. Saya misalnya gak ngegujrak-gujrak lagi. Karena penasaran kan. Dibuka. Set. Itu kosong ruangannya. Itu. Abis dari situ nenek saya langsung. Pergi ke tempat tante saya yang. Rumahnya juga gak jauh dari kawasan itu. Oke. Abis itu saya mau ceritain. Malemnya nih. Malemnya gitu. Ketika si nenek saya ini gak ada. Saya minta tolong lah temenin kakek gitu. Di kamar gitu. Masih kangen lah sama kakek gitu. Pas di kamar atas saya tanya. Gue. Hawanya juga udah gak enak ya. Masih kayak hawa. Kayak panas gitu. Badan juga kayak gak enak. Udah tapi tidur aja gitu. Tidur. Nah. Malem-malemnya. Gue mimpin didatengin. Itu kuntilanak. Jadi si. Kuntilanaknya itu. Kelopak matanya sama kantung matanya itu. Hitam semua. Hitam semua. Ini gak ada bola matanya. Terus. Nyeringai gini. Dan. Semua. Apa. Tangannya ini keriput. Ih bucat banget. Kukunya itu panjang. Kamputnya acak-acakan. Dan. Uff. Ya bayangin lah. Itu gimana. Itunya ya. Terus. Si kuntilanak tuh. Nyeringai gitu. Sambil kayak. Ngikik. Gak ngomong apa-apa. Gitu. Gue lagi tidur di ceritanya. Dia langsung ngambil bantal. Satu lagi. Terus. Gue langsung dibekep. Di mimpi gue itu. Sampai gue udah bener-bener gak bisa nafas. Terus gue bilang gini. Gue ya gue berdoa. Ya Tuhan. Kalau memang. Saya harus mati. Saya ikhlas. Saya mati. Tapi saya gak mau mati. Kalau misalkan. Nyawa saya. Dijemput sama kuntilanak ini. Dari situ tuh. Mungkin doa gue langsung didengar Tuhan ya. Si kakek bangun nih. Langsung bangun. Katanya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Gitu. Membangunin. Karena gue tau. Oh mimpi. Wah langsung gue nangis kan. Nangis kakek. Dimimpiin kuntilanak gitu. Dia dimimpiin kuntilanak gitu. Terus. Sama kakek tuh langsung dibaca-bacain ayat kursi ya. Baca-bacain ayat kursi. Terus katanya. Ya udah tidur lagi deh. Tidur lagi. Tidur lagi tuh. Dan yang kedua kali. Dimimpiin juga tuh. Kuntilanak gitu tuh. Tapi. Dia kayak gak bisa deket. Gak bisa deket. Kayak ada jarak gitu. Ya mungkin itulah. Kekuatan doa ya. Kayak ada jarak. Terus udah cuman cekikikan aja. Pergi. Gitu. Nah. Ini gue mau ceritain dulu. Sebenernya beberapa part ya. Ini gue mau mau ceritain pas. ART-ART gue tuh. Yang disitu. Gak bertahan lama. Gitu. Ini gue mulai dari Mbak Ima. Mbak Ima ini sebenernya. ART udah lama. Ikut sama mama juga gitu. Nah. Si Mbak Ima ini. Katanya. Pas waktu dia lagi nyetrika baju. Lagi nyetrika baju. Terus. Kayak ngeliat siluet cewek. Ke atas. Nah terus. Dia juga gak. Ngedenger. Mbak. Mbak Ima. Mbak. Kayak gitu. Dia samperin gak tuh. Ke atas kan. Pas nyampe di atas. Emang itu yang dia liat. Kakak perempuan gue gitu. Kakak perempuan gue. Si Jen. Dia lagi diem kayak gini. Nunduk aja. Nunduk aja. Enggak ngomong. Nunduk aja. Enggak ngomong apa-apa. Baru mau ngomong. Kayak. Ya non gitu. Mau ada apa gitu. Tiba-tiba. Telepon bawah bunyi. Telepon bawah bunyi. Dia angkat langsung. Halo gitu. Terus. Langsung lah itu. Ngerocos. Kakak gue yang asli si Jen ini. Mbak. Itu botol minum saya ketinggalan ya. Soalnya saya cari di tas gak ada gitu. Hah. Berarti itu yang tadi di atas siapa gitu. Itu langsung Mbak Ima gak lama. Dia ngajuin diri untuk resign. Karena Mbak Ima gak ada. Otomatis mama bilang dong ke supir. Namanya Mas Yono. Ya udah kamu cariin deh yang satu kampung sama kamu gitu. Yang biar bisa betah gitu. Terus. Akhirnya. Mas Yono ini. Ngebawa tetangganya atau saudaranya. Namanya sebut aja. Mbak Dewi. Sebut aja Mbak Dewi. Mbak Dewi ini. Dia baru mungkin sekitar satu minggu sebenernya. Itu udah diteror. Jadi pas si Mbak Dewi mandi. Ada yang ngetok. Ngetok gitu kamarnya. Kamar mandinya. Terus. Pas dibuka. Ya si Mas Yono. Tapi. Suaranya gini. Dewi. Cepetan mandinya. Kayak gitu. Mukanya pun. Kayak kosong. Matap kosong gitu. Dewi. Cepetan mandinya. Kayak. Judas lah gitu. Oh iya. Sebentar ya gitu. Dia mandi lagi. Mandi lagi. Habis itu. Dia buru-buru ke bawah. Nah pas. Kebetulan Mas Yono ini di dapur. Sama gue juga lagi pada ngobrol gitu kan. Si Mbak Dewi bilang kayak gini. Udah tuh Mas. Kamar mandinya. Udah bisa dipakai kok. Mas Yono bingung. Nah. Emang siapa yang mau kamar mandi. Gitu. Dia tadi Mas. Katanya saya uruburu-buru. Gitu. Gue saya gak. Gak bilang kayak gitu. Terus tadi siapa gitu. Terus. Gue langsung inget. Wah gila. Apa ini. Terus-terusan teror ya. Tapi waktu itu kan gue masih kecil. Jadi kayak. Wah gila ya gitu. Ada teror nih gitu. Sebulan lah. Sebulan Mbak Dewi kerja. Ini yang lebih parah lagi sih bagi gue. Gue ngeliat Mbak Dewi itu udah tergeletak. Kayak mungkin pingsan. Ayo gak sadar lah. Di dapur dia. Di dapur. Gue waktu itu sama kakak perempuan gue. Mau ngambil minum. Ke dapur. Terus ngeliat Mbak Dewi gitu. Bangunin. Bangun Mbak. Bangun Mbak. Jangan tidur disini gitu. Pas Mbak Dewi bangun itu kayak yang. Terus. Diem aja. Jadi saya tanya gitu. Kenapa Mbak gitu. Dia pindah-pindah ke atas gitu. Nangis dia. Nangis. Mas Yono. Mas Yono. Mas Yono. Kenapa Mas Yono. Mas Yono. Ini. Bilang katanya. Ayo milu aku mulih. Ayo milu aku mulih. Sambil. Madep. Ke itu. Ngebelakangin lah gitu. Madep ke arah. Diswasernya. Terus akhirnya. Si Mbak Dewi ini bilang. Ya kalau misalkan Mas Yono. Mau mulih. Aku juga pengen ikut mulih gitu. Ya. Ayo ikut aku mulih gitu. Sampai akhirnya. Mbak Dewi bilang katanya gak sadar gitu. Dia sih kekeh ya. Si Mbak Dewi ini katanya. Mas Yono itu mau pulang gitu. Mau pulih katanya. Itu. Memang nyokap juga kan. Mereka gue kan muslim juga gitu. Ada kakek gue. Itu langsung dibaca-bacain. Apa. Barulah dia. Kayak sadar. Dan dari situ. Mbak Dewi ini. Resen lagi. Oke. Sebenernya sih ada beberapa. Cerita ART ini yang. Resen sebenernya ya. Cuman. Mereka tuh. Kadang cuma satu minggu. Resen. Tapi gak ngomong-ngomong. Kayak kabur aja gitu. Ya ini yang. Yang gue ceritain tuh. Yang bener-bener. Mereka. Apa. Ya pernah ada ngomongan lah gitu. Nah yang ketiga. Cerita tentang Mbak Sari. Mbak Sari adalah kakaknya Mas Yono. Ceritanya. Mbak Sari ini. Dia mungkin karena udah denger cerita-cerita dari Mas Yono. Gitu kan. Tentang gimana keluarga kita. Terus. Kerjaan-kerjaan di rumah seperti apa. Jadi udah. Udah gak ada canggung-canggung lah. Sama kita-kita orang gitu. Akhirnya. Ya kita deket lah sama Mbak Sari ini. Seperti biasa Mbak Sari kalo pagi-pagi itu. Job desknya dia bangunin gue. Koko gue. Kakak gue yang laki-laki. Dia siapin sarapan. Terus gue sama koko gue ini kan ke sekolah gitu. Abis gue sama koko gue ke sekolah. Dia langsung beresin kamar gue dulu. Yang paling ujung. Nah. Letaknya itu. Ini kamar gue. Ini kamar koko gue. Jadi saling seberang-seberangan gini ya. Gitu. Nah. Pas waktu itu. Kamar koko gue tuh kebuka. Kamar gue juga kebuka gitu. Jadi saling-saling kebuka lah gitu. Pas dia ngeliat gitu. Itu. Ada siluet cewek katanya. Masuk ke kamar koko gue gitu. Terus dia kayak. Astagfirullahaladzim. Apa iya itu tuh setan gitu. Soalnya pagi-pagi. Apa iya gitu. Ya. Cuman udah-udah. Dia udah agak gugup gitu. Dia buru-buru. Nyelesaikan kerjaan di kamar gue ini. Dia jalan ke kamar kakak gue laki-laki ini. Baru dia masuk. Beberapa langkah. Sekitar dua langkah. Masuk. Bola basket. Yang punya koko gue ini. Ngegelinding. Ngegelinding. Yaudah gitu. Dia mikirnya. Oh jatoh kali ke depak angin atau apa gitu. Dia ambil lah tuh. Si bola basketnya. Ya mau masukin kerak lagi. Ya mau masukin kerak lagi. Pas dia taruh gini. Ternyata yang dia taruh itu bukan bola basket. Tapi kepala. Kuntilanak. Yang mana. Itu. Ya sama yang seperti gue bilang. Kelopak mata. Kantung matanya itu hitam. Dia gak ada. Bola matanya. Itu nyeringai. Kayak ketau-ketau gitu. Dan dari situ. Soalnya langsung lari dia. Langsung lari. Nah. Ini gue mau cerita nih. Ada. Teror lain sebenernya. Dari Mas Gundrong. Mas Gundrong ini. Dia ini kan kerjanya. Mungkin kayak part time lah. Kalau disuruh. Baru dia dateng. Nah kebetulan waktu itu dia suruh. Untuk ngebabat rumput. Rumput liar. Di pekarangan rumah. Di depan. Sama papa. Dia dateng. Memang udah-udah sore. Gitu. Udah sore dia dateng. Seperti biasa. Dia ngebabatin rumput. Nah. Pas dia mau bersih-bersih. Dia ngebuang sampah itu. Dia mau buka tong sampahnya. Kok berat. Gitu kan. Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Akhirnya. Dia minta tolong sama Mas Yono. Kayak. Yon tolong dong. Bantuin. Gitu ya. Ininya berat gitu. Tong sampahnya. Sama. Mas Yono juga ditarik-tarik gini. Gak bisa kebuka. Gak bisa kebuka. Udah berkali-kali. Dicongkel. Gak kebuka-buka. Terus. Mas Yono bilang kayak gini. Makanya. Lu sih kalau misalkan. Mau ngerjain sesuatu tuh. Doa dulu. Bismillah dulu. Kayak gitu. Oh iya kali ya. Gitu. Memang pas waktu itu. Momennya. Ketabrak juga. Sama. Suara azan maghrib. Terus Mas Yono bilang gini. Nyeletuk lagi. Coba tuh buka. Kalau suara azan maghrib. Biasanya setan tuh kabur. Jangan lupa. Berdoa dulu. Bismillah dulu. Oh iya. Dia buka tuh. Set. Tangan. Dia buka. Bisa. Pake satu tangan. Gitu sih. Waduh. Gak make sense ya. Sebenernya. Udah. Karena dia udah. Lama juga. Mungkin yang. Waktu dia buat. Ngebuka-buka itu. Diburu-buru lah. Dia rapikan semua. Nah. Setelah selesai kerjaannya dia. Ya. Masuklah ke garasi. Kedalam rumah gitu. Mau pamitan ke. Papa gitu. Pak udah selesai gitu tugas saya. Tapi pas baru beberapa langkah masuk garasi ini. Si. Mas Gondrong tuh denger gitu. Gondrong. Gondrong. Tapi celingkukan dia nya. Kemana orang ya. Gitu. Mana ya si bapak ini gak keliatan. Saya disini Gondrong. Yang dia liat. Mas Gondrong liat itu. Pocong sambil kayak gini. Tolong Gondrong. Bukain ikutan tali pocong saya. Itu Mas Gondrong langsung kabur lagi. Langsung dia udah bener-bener. Dibiarin aja garasi kebuka. Masih mungkin. Oh udah. Yang penting mah pulang dulu aja katanya. Kayak gitu. Itu. Nah ini. Ke kakak gue yang laki-laki ya. Si Mike ini. Dia tuh sebenernya kayak ketulah sebenernya. Ke karma sendiri. Karena dia ini kan gak percaya sama ceritanya Mbak Sari. Pas Mbak cari cerita. Mike. Tadi Mbak ngeliat ada kuntilanak loh. Gitu di kamarnya gitu. Maksudnya sih Mbak Sari sih kayak. Coba deh kamu banyak-banyak berdoa tuh. Biar gak ada setan gitu. Eh malah dipake guyonan sama dia. Alah Mbak. Setan dibeset juga jadi ketan. Ya guyonan receh dia lah. Terus dia ke atas tuh. Nah malemnya. Dia ditabakin dengan kuntilanak. Nah ceritanya. Jam 12 tuh dia katanya haus. Sekitar jam 12 lah. Dia haus. Dia turun ke bawah. Nah di bawah tuh. Dia ngeliat ada kakak perempuan gue ini. Si Jin lagi. Diem lagi duduk kayak gini. Terurai aja begitu. Rambutnya. Lagi duduk. Dia sempet ngomong. Ci barangnya ke atas ya. Jangan ke atas duluan. Mike mau ngambil minum doang kok. Diem aja. Si Jinnya begini aja. Dia habis dari dapur. Ngambil gelas. Isi air. Pas lagi nengok. Begini. Palanya. Ternyata. Itu kakak perempuan gue. Terbang. Ngikik. Kenceng banget. Langsung kakak gue laring ngibrit. Gak cuma sampai situ aja. Dia sering banget ditampakin sama kuntilanak gitu. Mungkin karena kuntilanaknya kesel kali ya. Kakak gue nih gak percaya gitu. Akhirnya dia sering ditampakin nih sama kuntilanak. Kakak gue. Dia ngebales lagi. Dia ngebales lagi gini. Ya udah gue bakal main jelangkung deh gitu. Bukan main jelangkung ya. Tapi kayak Oija gitu. Kayak Oija tapi. Dia bikin Oija sendiri gitu. Dia bikin-bikin kertas. Mediannya pake kertas. Ada pulpen. Terus ada lilin ya. Disitu. Cuma dia sama. Katanya sih. Sepupu biasa. Yang main disitu. Gak masuk-masuk. Gak masuk-masuk memang katanya sih. Gak masuk-masuk tuh setannya. Lihatnya dia tertidur tuh. Tidur. Pas dia bangun. Pagi-paginya. Ya ini menurut versi kakak gue ya. Yang cowok. Dia udah ada di mobilnya nyokap. Sambil bawa gunting. Kayak gitu. Dan menurut versi Mas Yono. Jadi pas pagi-pagi Mas Yono tuh mau. Manasin mesin ya. Mesin mobil gitu. Udah ngeliat kakak gue tuh. Tiba-tiba ada di dalam mobil sambil. Tatapannya matanya kosong gitu. Terus ngomong. Saya ngomong mama. Saya ngomong mama. Kayak gitu. Ya Mas Yono kaget dong. Langsung lah itu dibawa lah. Kakak gue ini ke. Sama nyokap gitu kan. Tanya. Kamu ngapain. Mau ngomong nyelakain orang tua sendiri. Kamu durhaka ya. Dia bingung sebenernya gitu. Orang gak inget gitu. Gak inget. Kayaknya dia jujur tuh. Dia jujur. Ya maafin. Soalnya semalam. Abis main. Langkung. Ya semacam pemanggilan arwah lah gitu. Nyokap gak percaya. Oh kamu emang durhaka nih kayaknya. Udah coba. Suruh Mas Yono sama Basari cek ke kamar kamu. Memang pasti lihat itu ada kertas. Ada lilin gitu ya. Bekas-bekas. Ya kayak gitu. Dan di ranjang kakak laki-laki gue tuh ada kayak. Kayak. Kayak darah gitu. Yang disusutin. Darahnya itu banyak. Dan. Kayak disusutinnya tuh gak tiga gitu. Tapi kayak satu. Terus nanti satu. Pokoknya banyak kayak disusutin darah gitu. Gak sampai situ aja. Ada lagi. Malem-malemnya lagi. Dia. Ngedenger. Katanya sih suara. Kayak orang senandung. Cewek. Cewek senandung gitu. Dan suara. Kayak kecipiakan. Kaki gitu lah. Ya. Dia kepo. Dia kepo. Dia lihat dong. Kamar mandi. Apa ada orang gitu. Pas dia lihat kamar mandi. Ada orang. Dia tutup lagi. Udah ketakutan. Udah gemeteran kali ya. Gimana gitu. Ada suara tes. Apa air gitu. Tes. 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 Tapi kok semakin jelas. Dan si. Tetesan air ini tuh kayak menggema gitu. Udah ketakutan banget. Dia cek lagi. Dia cek lagi. Dengan sisa keberaniannya dia. Dan. Kayak itu. Ada suara. Kuntilanak sama. Kayak suara kecepekan. Kaki ya. Kayak cepek. Cepek. Sama suara ngiki. Kuntilanak. Sekarang. Cerita. Gue ganti lagi ke. Teror. Yang kakak perempuan gue rasain. Kakak perempuan gue rasain. Malem-malem. Dia pulang. Kuliah. Dia tuh suka banget. Sama. Film. Korea gitu. Waktu itu. Yang gue inget banget tuh. Memories of Bali itu. Lagi tenor-tenornya. Dan kan. Belum kayak sekarang ya. Bisa ngeliatnya. Dari. Netflix. Bisa apa. Itu cuman. Sewa VCD. Dulu tuh. Kalau mau mengikuti cerita. Dia. Sewa VCD. Nah. Dia pikir. Kalau malem-malem. Bisa lebih fokus nih. Gitu. Sama aktor-aktor Korea. Yang ganteng-ganteng gitu. Gak tau ya. Pas dia lagi nonton. Dari belakang. Ada. Kayak lari anak kecil. Set gitu. Sekali. Dia diemin. Oh. Salah liat. Dua kali. Dia diemin. Di tiga kalinya tuh. Set gitu. Terus. Kayak. Dia juga katanya. Pake kayak. Ujung mata tuh. Kayak ngeliat. Ada anak kecil yang. Ngintip gini. Tapi gak jelas siapa. Namanya juga gelap kan. Itu di arah ruang tamu gitu. Kayak ngintip. Si. Cici gua ini. Mikir gini. Oh ini adek gua nih. Mungkin. Dia mau ngerjain gitu. Mau ngeget-ngagetin. Dia pause tuh. Filmnya. Dia ke. Ruang tamu gitu. Dia nyalain lampu. Mau ngegetin. Tuh. Pasti nyalain. Gak ada siapa-siapa. Dia yang kaget sendiri. Dia yang pergi. Ya udah. Itu. Itu pertama kali. Dua kalinya. Perempuanmu ini. Pulang dari kampus. Emang udah sore juga ceritanya. Dia gerah kan. Dia gerah. Dia iket rambut. Dia masuk kamar mandi. Dia taruh lah tuh. Iket rambutnya di. Atas kloset. Dia taruh disitu. Dia mandi. Terus. Dia mau balik ke kamar. Dia ngambil lagi dong. Otomatis. Tapi kok gak ada gitu. Dia cari-cari. Di festival gak ada. Di atas klosetnya gak ada gitu. Sampai ke lantai. Oh gak ada tuh. Kemana ya gitu. Abis itu. Pas lagi nyari-nyari gitu. Si lampunya itu. Kedip. Tep-tep-tep. Kedip-kedip. Kayak suara. Anak kecil. Anak kecil. Aduh. Takut sih. Tapi. Yaudah lah. Mungkin. Dia. Mungkin. Ya. Ngeluarin aura positif gitu. Kayak. Dah. Positive thinking aja lah. Gitu. Si. Dede kali. Udah gitu. Dia langsung ke kamar. Buru-buru ke kamar. Karena badannya udah capek katanya. Pas di kamar. Dia kaget. Ternyata ikat rambutnya tuh ada di. Ranjangnya gitu. Rapi. Disitu. Dia kaget dong. Gue inget banget itu. Gue taruh gitu. Lah siapa yang taruh kesitu gitu. Kakak gue ini. Sore-sore juga. Dia. Ini juga buat pelajaran juga ya. Buat temen-temen juga. Kalau. Mungkin kalau tidur. Lebih baik. Jangan. Pas saat maghrib. Ini. Ini gue juga ada cerita ini gitu. Ke kakak perempuan gue. Ini. Dia tidur katanya sih. Pas lagi. Surup-surup maghrib. Katanya. Terus. Dari. Apa namanya. Kaca. Yang balkon. Gitu. Balkonnya dia. Ada yang. Kayak ngetrek-ngetrek. Trek. Tapi pakai kuku gitu. Kayak. Ketrekannya juga nggak begini. Jadi kayak. Trek. Trek. Trek gitu. Kayak gitu. Terus berulang. Trek. Trek. Trek gitu. Mungkin dia pikir gini. Oh. Adek gue nih yang kedua nih. Mau bangunin gue kali. Hmm. Iya. Dia masih jawab. Hmm. Ya. Ntar bangun. Tapi. Nggak. Nggak. Ini gitu. Nggak ada suara lagi. Surup-surup gitu. Karena masa. Karena. Apa. Hording kamar juga ditutup. Jadi kan itu gelap banget ya. Udah surup juga. Pas mau bangun gitu. Tuh. Dia ngedenger kayak. Kayak kuku sama kuku di. Cetrikin gitu. Cetrik. 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 Dia. Kayak. Kok ada kayak yang mainin kuku gitu. Cetik. Cetik. Dia lihat. Lihat. Dia fokusin gitu sama suara itu. Pas dia denger. Ternyata. Hmm. Senandung kuntilanak lagi. Yang dia denger. Cuman sampai situ aja. Teror ya. Di rumah itu ada piano. Dan yang bisa main piano adalah. Kakak perempuan gue ini. Si Jane ini. Kakak perempuan gue ini. Dia bisa lah gitu. Walaupun nggak jago. Tapi dia bisa main piano itu. Dia denger tuh. Dia denger katanya ada. Orang yang. Mainin piano. Yang dia bilang. Itu Beethoven. For Alice. Dia bilang gitu. Ih. Keren banget. Bisa. Maksudnya tepat gitu. Melodi-melodinya. For Alice sih. Dia. Kayak nggak deketin. Telinganya gitu. Oh iya gitu. Siapa-siapa ya. Dia kepo tuh. Keluar. Yang keluar yang dia lihat tuh. Anak kecil. Yang mungkin sekitar umur 8 tahunan ya. Panjang gitu. Pekoni panjang. Lagi kayak gini. Nuduk gitu. Terus pas dia. Si anak kecil tuh. Nyering ngai gini. Kesamping gitu. Itu. Di dada kanannya tuh kayak. Lancep pisau. Darah semua. Terus. Keluar darah juga dari mulutnya. Dan ininya putih semua. Itu langsung. Kakak perempuan gue. Disitu. Dia sawan. Sakit. Bener-bener sakit dia. Nah itu. Nggak cuma sampai disitu aja tuh temen-temen. Masih sama. Kakak perempuan gue nih ya. Pas waktu itu kan. Memang lagi. Trend-trendnya. Handphone 6600 Nokia nih. Pas kakak perempuan gue ini. Cici Jen ini ulang tahun. Kalau mama dibeliin lah. Nokia 6600. Namanya. Punya handphone baru. Dia foto-foto. Foto-foto gitu. Tapi. Kok. Mukanya kayak. Nggak enak nih gitu. Kayak ngeliatin. Abis foto ngeliatin ini. Ngeliatin layar gitu. Foto ngeliatin layar. Terus. Dia bilang gini. Dede. Tolong dong. Fotoin Cici ya. Gitu. Nih Cici lagi berdiri disini nih. Gitu. Dia itu. Menghadap ke. Belakangnya tuh. Minibar gitu. Minibar. Nah terus. Si. Kameranya kan otomatis. Ya gue. Ngarahnya ke minibar dong. Ke dianya gitu. Terus. Akhirnya. Pas gue foto gitu. Tapi. Melemparnya malah keundakan anak tangga. Yang memang bisa dibilang. Agak lumayan jauh ya. Tapi ngelemparnya kesitu gitu. Terus gue kasih liat. Ci. Kok malah kesini sih. Gitu. Dia kayak mukanya. Ya gak enak gitu. Jadi yang bener dong fotoinnya gitu. Masa fotoinnya kesitu gitu. Ya udah deh. Ulang ulang. Nah ulang lagi gitu. Di. Meja minibar itu. Ya foto. Set. Pas diliat lagi. Hah. Kok keundakan itu lagi. Keundakan tangga gitu. Dek. Yang bener kamu. Coba lagi. Udah bener. Gitu. Gue bilang gitu. Gitu. Foto lagi ketiga. Cepret. Pas di foto. Cepret. Masih keundakan anak tangga. Gitu. Akhirnya. Dia kesel tuh. Ah ini mah emang handphonenya rusak kali ya. Dari tadi gak bener-bener banget. Udah di. Dia restat tuh handphonenya. Dia restat. Dia bilang ini. Ya udah. Coba foto lagi gitu. Gitu. Gue fotoin. Pas dia foto. Pas gue fotoin dia. Ternyata yang di belakang dia itu ada pocong. Yang lengkap sama iketannya. Jadi sih gambar pocongnya itu memang kayak dua dimensi. Kayak asap konstan gitu. Yang jelas banget itu pocong. Kayak gini. Itu gue langsung bener-bener shock dan teriak. Kakak perempuan gue juga teriak. Tunggu nya ada kakek. Ada kakek gitu. Yang langsung. Oh kurang ajar nih setan. Nah. Langsung lah tuh ditaburin sama garam. Sama dia bacain ayat kursi. Oba koros semua. Ya deh. Ya tuh. Itu untuk kakak perempuan gue ya terornya. Gue mau ceritain teror ke Mas Yono. Mas Yono juga dapet giliran ini sekarang. Mas Yono ceritanya pagi-pagi pintunya diketok katanya. Tapi gue gitu disitu. Mas bangun mas. Saya udah siap mas. Mas Yono bangun. Jam berapa sih dek? Udah pagi mas. Dia ngeliat. Wah kok masih jam sekitar setengah limaan ya. Pokoknya berada sholat subuh gitu. Ya udah bentar ya. Mas Yono mau cuci muka terus. Salat dulu gitu. Oh iya. Kemudian gue gak ada disitu ceritanya. Mas Yono. Dia langsung buru-buru ke bawah. Manasin mobil. Manasin mobil disitu. Manasin mobil. Ditunggu-tunggu lah. 5 menit. 5 menit. 10 menit. 15 menit. 45 menit. Kok ini orang yang gak dateng-dateng. Tadi katanya pengen minta buru-buru. Dia masuk lagi rumah. Terus gue lagi apa namanya. Lagi makan. Baru mau makan sarapan. Dede ayo buruan. Dede ayo buruan. Orang katanya tadi buru-buru. Gue bingung. Ah. Buru-buru apaan mas. Iya. Tadi kamu bangunin mas. Katanya mau dianterin ke sekolah buru-buru. Mbak. Orang lagi makan tuh. Tanya Mbak Sari. Itu Mas Yono. Langsung garuk-garuk kepala dia. Ah iya ini. Pagi-pagi ada setan gitu. Udah balik lagi dia nungguin di mobil itu. Selang 5 menit kata Mbak Sari. Pintu tuh kayak ketutup. Pas dia ngeliat spion gitu. Dia ngeliat spion. Yang diliat itu bukan gua. Yang diliat itu hantu. Yang anak kecil yang gue bilang poni gitu. Kayak pake dress gitu. Yang ada pisau nya. Di dada kanannya berumuran darah gitu. Terus dengan santai dia bilang gini. Ayo mas. Aku udah siap mas. Ayo ke sekolah mas. Tuh Mas Yono langsung kaget itu. Keluar dari mobil. Tuh yang Mas Yono yang parahnya ya. Ini ke pengalaman pribadi gue sendiri. Sebenernya kalo gue sendiri. Ngeliat, ngedenger. Yang namanya kayak. Pocong. Itu. Ya udah biasa ya. Dari yang awal. Gue sawan. Sampai gue pernah mimisan. Saking udah. Aduh. Gak kuat gitu. Mimisan. Saking udah mungkin. Panas. Pusing. Terus ngeliat yang kayak begitu terus. Sampai akhirnya gue udah terbiasa. Gue udah terbiasa dengan penampakan-penampakan kayak gitu. Tapi ada satu hal yang bagi gue ini. Keterlaluan lah si setannya. Saat itu mungkin hari minggu ya. Hari minggu. Gue lagi di rumah. Gue abis makan. Abis sarapan pagi. Kakak laki-laki gue belum bangun. Masih belum ada bangun. Masih cuman gue ada ART. Tiba-tiba. Ada suara gitu. Di telinga gue kayak gini. Marcel. Sini. Marcel. Sini. Itu gue kayak kehipnotis ya. Bangun. Gue ngikutin si arah suara itu. Ke dapur. Di dapur. Itu bener-bener tangan gue langsung ngegerakin. Kayak ngegerakin sendiri. Ngambil pisau. Set. Gue langsung gini. Udah gerakan kayak mungkin. Harak kiri ya. Atau. Bunuh diri Jepang lah. Kayak gitu. Udah kayak gini. Terus. Suara itu kayak bilang. Yang ini yang gue inget banget. Sampai gue merinding ya. Sssh. Ayo Marcel. Ini gak akan sakit Marcel. Ayo Marcel. Sakitnya cuma sementar. Kayak gitu. Oh gue merinding banget deh. Untung ya. Kakak perempuan gue ngeliat tuh. Dia bangun tuh. Mau ngambil air pagi-pagi. Terus dia terok. Dede. Ngapain sih? Dia menghemluk. Mungkin kalo gak ada kakak perempuan gue. Gue gak tau masih ada sampe sekarang atau engga. Nah. Ternyata. Ini. Satu tingkat lebih. Naik lagi ya. Ekstrimnya. Sekarang. Bagian. Nyokap. Nyokap ini. Dia ini. Lagi telfonan. Sores-sores. Sekitar jam 7. Jam 8 lah. Itu di. Belakang rumah. Belakang rumah gitu. Di taman belakang rumah. Itu ada kakek gue. Ada. Gue. Terus nyokap lagi telfonan. Gini. Tiba-tiba. Itu telfonan langsung dibanting sama dia. Ters. Banting. Teruk. Ah. Dia langsung. Ngedotin kepala dia sendiri ke. Kayak apa. Dinding siku gitu loh. Dinding siku. Itu kan agak tajam ya. Kayak gitu. Dia ngedotin disitu. Dah. Bocor bakalnya. Terus kakek yang bener-bener itu mungkin kaget ya. Terus sepersekian detik langsung. Astaghfirullahaladzim. Itu langsung. Kakek langsung. Ini ya. Nginiin mama gitu. Kenapa. Kenapa is. Kenapa is. Pak. Tolong. Pak. Saya ditarik. Pak. Ganderwo. Pak. Orang hitam tinggi gede. Pak. Tolong. Pak. Saking marahnya itu kakek. Dia lemparin itu apa. Garam kasar tuh. Garam dapur. Ke. Gudang. Ke arah gudang tuh. Dia lemparin. Dia bacain tuh ayat kursi. Itu tuh di gudang gue merindingnya. Kayak bener-bener suara kayak. Kayak mungkin auman. Tapi bukan macan. Tapi lebih kayak ke banteng. Itu kayak auman banteng. Wah itu. Ngeri banget ya sih. Itu. Yang sampai sekarang gue inget ya. Untuk nyokap sendiri. Ini baru gue tau juga ya. Baru-baru ini. Nyokap tuh. Sebenernya. Sering. Ngelakuin. Tindak. Bunuh diri. Tanpa dia sendiri kayak. Sadar gitu. Dia bilang. Waktu itu pernah sih. Katanya mama juga. Tapi ini baru cerita ke kamu. Katanya. Tiba-tiba. Mobil mama arahin ke Ancol. Kayak pengen mati aja. Katanya. Kayak udah pengen mati aja. Gak tau pengen mati aja. Tas. Semua. Dompet. Ditaro di mobil. Mungkin pikirnya biar. Nanti. Oh ini mobil. Coba diliat. Oh mungkin ini. Orangnya nih gitu ya. Kalaupun ada mayat gitu. Pasti ini gitu. Tapi. Untungnya. Pas dia ngelelepin diri. Ketemu lah. Sama. Melayan. Di daya Ancol itu. Selamatin. Itu yang mama baru cerita. Katanya. Mama juga sama katanya. Ngerasain kayak gitu. Kayak tiba-tiba udah pengen bunuh diri. Terus aja kayak begitu. Ini yang. Nyokap mungkin lebih-lebih ke arah situ ya. Ke bunuh diri aja gitu. Lebih ke fisik. Untuk nyokap tuh lebih ke fisik aja. Kalau untuk. Bokap sendiri mungkin. Karena bokap gak percaya ya. Tapi pernah. Waktu itu juga ada. Cerita. Pas kebetulan. Gue ini. Tidur di kamarnya. Bokap gitu. Karena nyokap lagi keluar kota. Karena kerja. Nah terus. Lagi nonton. Nonton film horor gitu. Di rumah gue tuh kan ada telepon. Dua. Paralel. Paralel gitu. Jadi. Kalau di atas bunyi. Yang bawah bunyi. Yang bawah bunyi. Yang atas pasti bunyi. Intinya telepon paralel. Yang atas gak akan bunyi. Kalau di telepon dari bawah. Yang dari bawah gak bunyi. Kalau di telepon dari atas. Intinya kan seperti itu. Telepon. Bunyi cuman yang kamar atas doang. Yang kamar bawah gak bunyi tuh. Diangkat sama. Sama. Halo. Gak ada suara. Gak ada suara. Terus. Yang kedua kalinya. Ada lagi. Gak lama. Halo. Itu suara cekikan kuntilanak gitu. Gitu. Bokap mungkin langsung emosi kali ya. Lu pikir gue takut. Lu mau nantangin gue. Kayak gitu. Itu untuk bokap. Tapi. Kalau bokap sendiri. Katanya sih cuman itu. Gitu. Tapi. Kalau dari. Segi. Material. Dia juga dirugiin. Jadi pernah. Dia mobilnya itu. Ngabrak. Ngabrak. Kayak pembatas jalan. Tapi dia bilang. Kok. Pas lagi bawa mobil. Kayak. Tiba-tiba. Les aja kayak. Entah itu tidur. Entah itu gak sadar. Kayak les aja. Kayak gelap aja gitu. Pas. Sadar-sadar. Mobil udah semua hancur. Udah ringsek semua. Itu mungkin kerugian ya. Lebih kerugian. Dan untungnya. Papa ini. Ya kenapa-napalah gitu. Cuman mobil aja hancur. Itu satu mobil. Nah. Itu dari. Mama. Papa. Gitu. Nah. Mungkin disini ya. Gue mau ceritain nih. Ketika. Puncak terornya. Itu gue ngeliat. Ada tanah kuburan. Tanah kuburan. Di depan. Kamar mama. Ada kayak. Bececeran lah. Tanah kuburan. Gue kaget dong. Ini kenapa kok kotor. Gitu. Gue teriak lah kakek. Kakek. Kenapa ya ini. Gitu. Kakek ngeliat. Dia cium. Wah. Ini tanah kuburan. Langsung itu tanah kuburan. Dikencingin sama. Disiram air panas. Itu. Nah. Dari mulai situlah. Itu akhir ya. Sebenernya. Kayak puncaknya tuh. Semuanya hancur. Bisnisnya mama hancur. Terus juga. Orang tua cerai. Rumah itu pun udah dijual. Gitu. Hancur. Semua hancur. Sebenernya sih ini. Akhir. Betaka ini. Kenapa ada tanah kuburan itu. Mama ini. Ngegepin. Si temennya DR ini. Dia ini. Ternyata. Ketahuan. Ngegelapin duit mama. Ratusan juta. Kayak investasi gue dong. Nggak ngerti deh. Ratusan juta. Terus. Ya. Kok sih saat itu bilang gitu. Ya. Kamu yang bener lah. Tanggung jawab kamu mana gitu. Karena kan saya. Ngasihin duit ini. Nominalnya. Ya nggak kecil. Tolonglah. Saya juga pengen tahu. Tapi si. DR ini selalu berkelit. Ini itu. Ini itu. Yang ada. Langsung tuh dikirimin tanah kuburan. Ya hancur lah semuanya. Kayak gitu. Abis. Setelah. Itu udah. Semua hancur ya. Beberapa. Ya setahun lah. Setahun lah. Setahun. Beberapa bulan kemudian gitu. Datang lah. Pak Haji Pur. Yang memang. Guru spiritualnya mama gitu. Dia punya. Pak Depokan juga gitu. Gitu. Dia datang gitu. Is. Kemana aja gitu. Kok kamu nggak kelihatan. Iya pak. Ya perbincangan biasa. Sampai akhirnya. Mama cerita gitu. Iya pak. Saya sekarang udah. Nggak sama. Suami saya. Terus saya juga. Sekarang rumah saya yang itu. Dujual gitu. Terus si. Pak Haji Pur ini bilang. Is. Mohon maaf ya gitu. Papa mau nanya gitu. Kalau misalkan. Temen Iis. Yang dulu. Kemana ya sekarang. Yang si DR. Ya udah nggak tau pak. Soalnya dia juga. Ya hianatin saya lah gitu. Oh. Ya udah bapak mah tau gitu. Soalnya si. DR ini. Pas Iis. Setelah dari. Tempat bapak. Mau nanya. Lokasi rumah. Sebulan lah. Kira-kira. Atau berapa bulan. Gak nyampe dua bulan. Sebulan lebih. Ngedatengin. Ketempat bapak. Mohon mohon gitu. Gitu. Bilangnya gini. Pak. Saya tau bapak dibayar sama Iis. Saya berani. Bayar berapa aja. Buat bapak. Asal. Si. Iis ini. Gak betah di rumah yang baru sekarang. Saya mau bikin. Hancur semuanya pak. Ya biar dia kasih. Biar dia kasih pelajaran lah gitu. Wah. Segala macem gitu. Ngejelek-jelekin. Ya bapak ngedengar kayak gitu kan. Wah. Ini orang udah ketutup nih hatinya nih. Sama hal-hal yang jahat. Ya bapak gak mau lah. Saya bapak usir gitu. Ya akhirnya. Si DR itu gak tau kemana. Itu mungkin cerita-cerita teror rumah gua. Dari awal sampai akhir. Dan disini gua bisa narik kesimpulan. Yah. Yang masalah selama ini adalah DR. Dan DR juga yang mengguna-guna mama gua. Dari awal. Mama gua. Kemana. Keluar negeri. Si DR itu selalu dibawa. Padahal anaknya itu enggak gitu. Si DR yang diduluin. Barang-barang branded. Apa segala macem yang dia mau. Dikasih. Dibeliin. Pijem duit. Bahkan mobil. Apa segala macem. Ya. Yang disini sih gua mau kasih pesan buat kalian ya. Mungkin. Cobalah. Jaga hati kalian gitu. Sikirkan. Dari segala rasa. Iri. Denki gitu. Karena. Ya itu. Iri dan denki itu. Penyakit hati gitu. Ketika. Udah. Merasa. Deal dengan pikiran lu. Untuk menyakiti seseorang. Karena lu iri gitu. Ya hati lu pun akan. Berbuat demikian gitu. Makanya ya gua bilang. Banyak-banyak lah. Mendekatkan diri sama Tuhan. Gitu. Dan juga. Kalaupun. Misalkan nanti ada pertanyaan. Kenapa sih. Kok gak didatengin paranormal. Atau apa. Untuk. Ke. Apa ya. Membagari rumah itu. Atau ngusir gitu. Udah. Jawabannya udah. Udah beberapa kali. Tapi tetep aja gak berhasil. Dan disini gua cuman mau. Mutip. Salah satu omongan Pak Kiai ya. Yang sempet juga ngusir. Tapi gak berhasil. Bukan Pak Kiai yang Pak Pur ini ya. Dia bilang begini. Bu. Ibu. Percuma aja. Kalau pengen. Memagarin rumah ibu. Dengan pagar gua. Ibu. Ibu harus memagarin hati ibu dulu. Dengan iman. Bu. Yang kayak gitu. Insya Allah sih. Gak akan ada gitu. Gitu. Mungkin. Sekian aja. Cerita dari gua. Terima kasih. Untuk temen-temen Lentara Maram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat temen-temen yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentara Malam. Biar temen-temen selalu dapet notifikasi. Setiap kali Lentara Malam update video baru. Temen-temen bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke itu tadi cerita yang dibawain oleh Marcel. Temen kita. Dia udah jauh-jauh cerita dari Tanggerang ya. Rumah di Tanggerang. Jauh-jauh ke Babek TNI. Di daerah Norotan, Jakarta Utara. Buat tadi gimana perjalanan dari sana? Lumayan muras energi juga ya. Muras energi juga ya. Ujung ke ujung sih. Iya betul. Udah kita langsung aja masuk ke pembahasan cerita yang tadi lu bawain ya. Karena gue lumayan penasaran juga nih sama cerita lu nih. Karena disini ada salah satu toko kunci yang menurut gue. Ternyata dibalik semua teror yang ada di rumah lu itu adalah. Ini pelakunya gitu. Itu namanya si DR ya. Iya. Jadi gue buat temen-temen yang lupa tadi di awal. Karena ceritanya ini kan agak panjang ya. Jadi gue menginginkan lagi nih. Kalau si DR itu adalah temen dari nyokap lu ya. Betul. Yang sempet ngajakin buat usaha chicken nugget ya. Betul. Dan akhirnya mandat di tengah jalan. Mungkin karena penghasilannya gak cukup buat biayain nyokap lu punya tiga anak ya. Betul kan saat itu bokap lu lagi jadi TKI ilegal di Taiwan ya. Taiwan. Jadi gak bisa sembarang naik bungsin ya. Dengan gampang ngirim duit gitu kan. Iya betul. Karena mungkin prosedurnya apalagi tahun segituan ya masih 2000an awal ya. Iya apalagi kan baru krisis moneter tuh. Masalah rasis juga ya. Jadi ngeri banget lah yang berhubungan dengan Indonesia tuh takut. Iya. Jadi malahan ditangkep-tangkepin gitu. Dan tahun segitu mungkin BCA belum ada mobil banking kali ya. Belum ada. Belum ada. Karena hape juga masih temputin zaman-zaman itu ya. Tempun juga bokap juga cuma sebulan sekali lah. Tanggung banget saat itu. Iya. Nah. Jadi pokoknya inti dari cerita yang lu bawain itu kan ternyata semua teror yang lu alamin itu. Gara-gara si Der itu. Dan terbuka itu setelah si Pak Haji ya. Pak Haji cerita kalau saat awal-awal lu pindah rumah. Si Der itu sempat ngomong ke Pak Haji itu kalau minta tolong keluarga lu itu dibikin gak betah di rumah tersebut. Bahkan minta dihancurkan ya. Dihancurkan. Ya intinya dia berdalih memberikan hidayah. Padahal dia sendiri bukan Tuhan gitu. Oh. Dia kenapa bisa berasumsi memberikan hidayah? Katanya nyokap gue ini sombong. Udah punya duit. Dia udah ngelupain temennya kacang lupa kulit gitu. Yang jadi herannya kacang lupa kulit tapi kok apa-apa masih mau dibayarin gitu. Iya betul. Karena lu sempat cerita ibaratnya nyokap lu sempat kayak kena sirip ya. Apa-apa permintaan dari temen si Der itu. Nyokap lu sering ngabulin gitu. Kayak minjem segala macam. Minjem uang gitu. Sampai beli mobil. Itu cash semua. Iya. Dan sempat tadi pas kita lagi off-cam lagi istirahat. Si Marcel ini sempat cerita. Saat momen-momen itu saat nyokap lu deket sama si Der itu. Ternyata keluarga pun sempat nanya ya. Mah kenapa kok baik banget sih sama si Der itu. Kenapa? Saat ditanya dia malah marah-marah ya. Nyokap lu malah marah-marah saat ditanya seperti itu gitu. Iya kayak. Nah ini urusan orang tua. Nggak usah ikut campur ya kayak gitu aja sih. Itu sih biasanya kalau dari cerita-cerita narasumber yang pernah cerita di antara malam. Itu biasanya katanya ya kayak kena guna-guna atau kena sirip gitu lah ibaratnya. Makanya nyokap lu lumayan kayak agak takluk sama si Der itu ya. Betul. Dan mirisnya akhirnya yang diingin sama Der terjadi ya. Semenjak tanah kuburan ada di depan kamar itu ya. Iya betul. Itu kan memang klimaksnya itu ketika mungkin ya. Kan semua juga ada waktu ya. Kan semua ada waktu ya. Tuhan mungkin ngebuka matanya mama ini supaya sadar dia tuh kayak begini gitu. Iya ya. Semua usahanya ternyata yang joinan ini sama si Der ya di luar dari yang chicken nugget. Kan ada usaha pemotongan ayam segala macem. Itu nggak ada hasilnya sama sekali. Oh gitu. Bahkan sampai nol loh tadi sempat lu cerita ya. Nol loh. Nol. Kasnya nol semuanya. Padahal mama juga tau. Itu sekalinya pemotongan ayam. Yang datang ayam itu udah bertrek-trek gitu. Iya. Tapi masa nol gitu loh. Iya. Itu hal yang nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget gitu. Kasih nol. Kalau berkorupsi juga kayaknya nggak. Maksudnya masa sampai nol gitu ya. Iya sampai nol gitu. Aneh banget ya. Iya. Nah. Karena gue pernah sama si Der nih. Lu tau nggak sih kabar terakhir Der itu gimana gitu. Kabar terakhirnya. Inai Uroji udah meninggal. Oh udah meninggal. Itu tahun berapa tuh jadi. Nggak tahu kapan ya tahun berapanya. Cuman ya. Belum mungkin tahun lalu. 2018an kali ya. 2019an. Nggak kurang tahu pastinya. Cuman. Nyokap siap bilang. Eh si. Tante ini udah meninggal. Oh. Oh iya. Iya gitu. Iya dia. Mama bisa bilang. Dia lah Allah yang bales. Allah kan nggak tidur gitu. Iya. Apa yang diambil dari mama. Semua juga hilang gitu. Iya. Yang dapet kabar terakhir itu. Udah kayak gelandangan lah hidupnya. Oh. Jadi pindah satu tempat. Ke rumah-rumah temennya. Kayak gitu. Iya. Mungkin dia. Dia merasakan sakit-sakit komplikasi. Yang nggak ketolong. Obatnya gimana rasanya kan. Dia yang. Tahu gitu. Oh iya betul. Jadi. Ya ibaratnya. Apa yang kamu tabur. Itu yang kamu tua ya. Betul. Betul sih. Dia puas keluarga lu berantakan. Dia senang disitu. Cuma di akhir-akhirnya. Seperti yang disituin sama si Marcel tadi. Ya dia akan menuai. Hasil dari apa yang dia tanam dulu. Bahkan lebih parah. Iya. Sampai habis gitu. Dan sakit juga. Betul. Karena biasanya balesan yang di atas itu. Lebih kejam. Lebih kejam daripada kita yang ngebales. Makanya kalau ada apa-apa. Kalian disakitan sama orang. Udah lah serain aja sama yang di atas. Biar. Tangan Tuhan lah yang bekerja. Ya kita gak usah. Ikut-ikutan seperti orang tersebut. Ibaratnya. Kalau kita bales kan. Ibaratnya. Kita gak ada bedanya sama orang tersebut. Betul. Betul. Dan. Mungkin satu sih ya. Pesannya buat teman-teman semua. Justru orang yang paling bisa menyakiti itu. Orang terdekat malah. Itu yang harus kita. Tetep aja harus. Gak boleh seuzon memang. Tapi gak ada salahnya untuk. Menjaga batasan. Gitu. Dan juga. Gue sih ngasih tau ya. Jangan sampai gak enakan sama temen. Kalau misalkan lu udah. Gak serb nih sama temen lu. Yang mungkin toxic atau apa. Udah. Udah gak. Saya udah gak pengen. Ke circle ini. Kan mungkin bayang nih sekarang ya. Kayak. Sebenernya temennya toxic gitu. Tapi masih ditemenin. Yaudah itu. Di lingkaran setan itu sebenernya. Kayak gitu. Karena gue pernah juga ngeliat quote di Instagram ya kan. Bukan karena kalian haus. Kalian harus meminum racun. Ibaratnya temen-temen toxic itu. Ya itu racun itu. Ibaratnya karena kalian gak punya temen. Atau kayak gimana. Ya. Lebih baik udah sendiri aja. Gak usah maksain kalian untuk tetap bergaul dengan orang-orang itu. Karena ibaratnya kalian minum racun. Betul. Karena kalian itu adalah apa temen-temen kalian. Karena ya ibaratnya terpengaruh lah pasti ujung-ujungnya. Pasti. Sama circle kalian. Ibaratnya banyak cerita lah. Banyak pesan yang bisa diambil dari cerita si Marcel ini. Ibaratnya banyak lah pokoknya tadi Marcel juga sempet ngisipin quote kuat apa. Buat quote ya. Pesan-pesan tadi di akhir cerita ya. Iya. Kalian riwayin aja. Ulang lagi kalo penasaran sama pesan-pesan yang disamain sama si Marcel. Dan kalo untuk terro-terro yang tadi sih gua cukup banyak yang epic ya. Dan salah satu yang paling gua serem tuh ketika si mbak siapa namanya yang bola basket itu. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari ngangkat bola basket. Diangkat tiba-tiba berubah jadi kepala kuntilanak. Iya. Itu emang. Dia langsung lari gitu. Iya. Dia langsung lari gitu. Bener-bener ya epic ya. Dari mungkin dekat gitu. Iya. Itu nyeringai. Dia cerita pas mungut itu emang bener-bener pas posisi mungut itu bola basket. Bola basket. Tapi itu katanya baru dia masuk dua langkah gitu ya gitu. Terus. Lundung. Ya mungkin. Oh. Jatoh gitu kan namanya bola basket. Bola lah gitu kan gampang ngeglinding gitu. Ya udah diambil diangkat lah mau dimasukin kerak. Pasti diangkat disitu. Lah. Pasti ini kok kepala perempuan gitu. Kumpilan. Kumpilan anak ya. Wah gila. Itu yang dilihat nggak ada matanya gitu gimana? Oh ininya apa si kelopak matanya sama si apa namanya kantong matanya itu hitam. Hitam semua. Hitam semua dan ininya nggak ada bola matanya. Ya kalau misalkan temen-temen pernah ngeliat hantu Susana kan ada tuh yang hitam-hitam kayak gitu. Iya. Cuman ini nggak ada kelopak matanya udah gitu aja. Oh. Mirip lah ibaratnya sama sosok tersebut gitu ya. Oh ya mungkin kurang lebih ya itu sih. Ya mungkin kalau kalian yang udah pernah ngeliat kuntilanak depan muka tuh depan kayak bola basket tadi tuh. Kalian boleh komen di bawah. Gimana berdapat kalian atau mungkin kan kadang-kadang juga pandangan orang yang bisa ngeliat setan atau segala macem kan kadang-kadang beda-beda juga ya. Ya dan memang gue juga bilang sih disini setan apalagi kuntilanak itu kan nggak harus semuanya sama seperti itu. Ada banyak gitu. Iya ya ya. Dan si Marcel tuh nggak ngeklaim kuntilanak itu bentuknya seperti itu. Karena ya dia cerita ya secerita yang disedirin sama si siapa tadi? Lupa lagi namanya. Si Basari. Basari ya. Makanya itu kalau kalian punya pendapat lain tentang kuntilanak kayak gimana ya udah tinggal komen aja pendapat saya seperti ini nih. Tapi santai aja komen ya gitu. Sama ini sel sama sosok ada dua yang ibaratnya sosok paling gue suka nih sebenernya pocong tuh gue paling suka karena emang serem banget ya kayaknya ya. Dan penontonan terima tuh pada suka banget sama pocong. Nah itu kan pocong yang ketemu sama si Mas Gondrong ya. Dia sempat bilang kalau dia itu minta bukain tali pocong. Itu ada nggak sih ibaratnya kayak cerita dari warga sekitar atau dari orang yang pernah cerita lah tentang sosok pocong tersebut gitu. Sebenernya gini ya. Ini gue dapet semua cerita rangkumannya dari sisi anak perempuan ini. Yang satu hantu anak perempuan ini. Gitu ya. Bentar dulu. Sebentar gue potong dulu. Ini hantu anak perempuan berarti lu bisa kayak berkomunikasi dengan mahluk gitu? Nggak. Jadi kakak perempuan gue ini dia ketika dia nyentuh piano atau dia lagi main piano itu kayak nggak sadar. Dan disitu masuklah si arwah anak perempuan ini. Dan dia pernah komunikasi langsung sama gue. Bercerita gitu? Bercerita. Dan gue banyak juga dapet ilmu dari si hantu ini. Terkadang memang kita tuh pelajaran tuh nggak dari hal-hal yang baik tapi dari hal yang buruk. Ya seperti itu ya gue ngambil pelajaran. Ada banyak juga cerita dibalik itu. Kenapa sih ada si yang hitam terus ada anak kecil ada kuntilanak itu dan ada pocong itu. Ya mungkin nanti kalau misalkan gue diundang lagi disini. Baru gue cerita nih. Oke oke. Rupanya banget sih ini pastinya. Boleh boleh. Jadi buat kalian yang penasaran sama sosok pocong yang minta ikat kepala dibuka sama anak kecil yang ada ditusuk itu ya. Iya. Karena itu kan ibaratnya sosoknya kayak nggak umum lah. Ibaratnya kayak ini sosok ini belum tentu ada dimana-mana gitu. Betul betul. Ternyata kata Marcel itu ada cerita dibalik sosok-sosok tersebut. Betul betul. Kalian kalau mau Marcel cerita lagi tentang sosok-sosok tersebut. Silahkan kalian komen di kolom komentar minta. Dan nanti malam mengundang lagi Marcel ke Babik TNI sini. Ke Rota dari Tangerang jauh-jauh ya. Yaudah karena videonya duluan panjang. Gue mengingat saya gini. Kalau si Marcel ini punya Twitter dan di Twitternya itu banyak banget cerita-cerita atau terit-terit horror di dalamnya. Marcel boleh ceritakan sedikit tentang Twitter lu, Marcel. Namanya apa dan isinya, gambaran isinya kayak apa. Biar teman-teman nanti abis dari sini mampir ke Twitter lu gitu. Nama Twitter gue itu at Penulis Malam 94. Disitu teman-teman bisa cek aja. Gue ceritain semua pengalaman horror pribadi gue, pasangan gue, orang tua, kakak, semuanya sih lengkap ya. Dan disitu juga gue nulis juga sih beberapa ada yang mungkin pesan moral buat teman-teman semua gitu. Dari yang baca cerita-cerita horror gue atau pengalaman-pengalaman gue. Ya bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semua lah gitu. Ya ya oke. Nanti pokoknya link Twitternya si Marcel gue taruh di deskripsi kalian mampir-mampir aja. Kalau kalian suka cerita-cerita horror dan... Karena kalau gue rasa ya sebenarnya kalau versi baca itu kita bisa lebih mendalamin ceritanya ya. Lebih ngefil ya. Apalagi kalau posisi lagi santai malem-malem gitu ya kan. Karena gue kalau lagi bahas itu lebih dapet merindingnya gitu dibanding pas denger. Kadang-kadang suka kedistrak apa-apalah gitu. Ya udah paling video malam ini cukup segitu aja. Marcel thank you banget. Udah jauh-jauh kesini. Gue Adit. Marcel lendara malam. Bye. Bye.